Yang ada boleh ada di Gawih, tetapi hukumnya wajib di Gawih, itu disebut rukun berani. Apabila rukun dikerjakan, maka terlaksanalah Gawih yang tersebut. Rukun bodoh di Gawih, maka disebut melaksanakan beruduh. Nah tetapi walaupun rukun yang dilaksanakan, bisa dilakukan saja. Apabila syarat-syaratnya ada dilaksanakan sebenarnya, atau keharatannya. Jadi ada rukun, ada syarat. Rukun harus dikerjakan, karena itulah jadinya bodoh itu. Syarat harus dilaksanakan, maksudnya harus diwajib. Wajib dilaksanakan supaya sah yang kita gawih tadi. Nah jadi rukun dan syaratnya itu adalah mutlak, pada kalau ditinggal. Lain sunnah, kalau sunnah itu bisa ditinggal. Nah syarat budoh itu, walaupun sudah selesai rukunnya kita kerjakan, nah syaratnya ini pun harus kita ketahui juga. Pertama, menghantar kepada hakan budohnya tadi, sah. Yaitu, pelakunya adalah orang Islam. Amun kada Islam, kada sah. Kenapa? Karena niat orang Islam itulah yang menjadikan sah. Apabila orang bukan Islam, niatnya yang itu kada dihargai. Kada sah. Nah, ini jelas saudara. Yang kedua, Mumayis. Mumayis ini artinya telah mengerti, memahami, membedakan yang baik dengan yang buruk. Anak kita. Umur sudah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Itu umur Mumayis biasanya. Apabila masih di bawah 7 tahun itu, biasanya ada tetapi paham. Bapak, ini rancarai. Berhambur rancarai, Bu. Cuman ada paham mengerti, baikkah burukannya ini. Biasanya umur di bawah 7 tahun, Bu. Nah, kalau sudah di atas 7 tahun, biasanya makan, kisah, saurangan. Dan kada berhambur. Begaju, kisah, saurangan. Dan paham arti rapi. Begaju bakami, bisa aja. Walaupun belum nyambut-nyambutnya orang buah. Cuma mengerti bahwa ini ingat. Ini kada berhasil. Maka itu tersebut ciri-ciri anak-anak yang sudah Mumayis. Apabila belum Mumayis, makan masih di suapi. Atau makan seorang jok. Makan sealamanan belum kurus. Nah, gitu. Kami dikiranya berusaha teruk. Berarti kadang bisa lagi umyakan baik buruk. Rumah dicurit-curitnya. Dikiranya bagus. Nah, maka modulnya itu adalah. Kalau yang sudah Mumayis, walaupun baru balik. Kan Mumayis ini jangan balik lagi-balik. Karena anak dulu umuran wanita. Sampai ke 7 tahun. Di atas 7 tahun itu biasanya Mumayis. Bisa memindahkan baik buruk. Nah, Mumayis ini bertambah-tambah umur mendekati umur balik. Selama masih Mumayis, seandainya yang ada sembahinya masih ada bapak. Cuma umur Mumayis ini kewajiban abang-abangnya membiasakan sembahinya. Membiasakan buruk. Dan marah jari kata caranya. Itu umur-umur Mumayis itu. Jadi ketika sudah balik, ini bisa sudah. Anggap baliknya itu umur 12 tahun. Umur 12 tahun ini sudah bisa bau-udu yang bujur, sembahnya yang bujur. Dan mengaji secara betul-betul yang benar. Itu umur 12 tahun. Apabila maka jarinya, waktu di umur-umur Mumayis. Karena umur Mumayis itu di sendiri-sendiri. Bisa sudah mengerti mana baik, mana buruk. Baik umur di bawah 5 tahun. Tetapi, seandainya yang nyatuh misalnya kalau Mumayis juga, karnanya cerdas, pintar, emaknya maka jari-terus misalnya. Bisa ujur bau-udu tata caranya. Ujurnya kepada dasar. Kecuali sudah Mumayis dulu. Tetapi Mumayis ini pun minyak ada wajib juainya. Semuanya. Masih. Cuma sudah tahu daripada akan sot. Lalu pahalanya sedang siapa ya? Sedang yang melajari. Ada masyarakat memajari ke orang-orang dulu. Semuanya melajari siapa? Nah, ini bekalan-kepalan. Tapi dapat yang lagi mengulang. Nah, si tangan mengulang ini kok dapat. Dua. Yang ketiga, suci daripada haid dan lipas. Jadi ini khusus perempuannya kalau masih haid masuk lipas di bawah-bawah uduh. Uduhnya pada dasar. Yang keempat, suci daripada sesuatu yang menegahkan sampai akhir kepada kulit. Nah, jadi di di kulit kita, di ambil kagudu kita, di muha, di tangan, di batis. Ya, kalau nah, itu kadanya sesuatu yang gila banu sampai bas itu banu itu berubah. Misalnya, berpukur tabal. Berbangkal lagi orang bukari. Pukur tabal besar, datang di panantin. Ini akhir kan biasanya. Lalu beruduh. Maka, ke puritabel, karnis tabal, ke ginjur tabal, langsung beruduh. Maka, bajunya itu memang asalnya baju mutlak juga. Cuma surat tangan Mohan itu bayi mu pick up sebetarnya. Nah, maka ada salah lagi bukurnya. Ada salah bukurnya. Walaupun kewiannya itu bukurnya. Maka caranya aku tak penas dulu. Beresihi dulu yang kebang hijau, kebang hijau pelangi itu. Nah, begitu. Atau ada purporusyo misalnya. Kenapa misalnya? Bakas buah mangga betikap karing di tangan sini. Ada yang gak terbersihi? Lalu kita, wah, bagus saja ada bakas di sini nih. Nah, ini kan desa. Karena sudah jadi banju mangga. Bakas bukurnya betikap di sini. cuman ada kesadarnya karing sudah kelepasan. Tapi, dia pakai banju luker. Nah, banju yang asli ini tuh, tercampur dengan banju yang mangga. Nah, banju mangga itu katanya. Nah, caranya beresihi dulu. Anjir, basuh. muhahnya harus diulangi lagi. Kan sehingga muhah, ya Allah. Itu. Nomor lima, tiada-ada di atas anggota sesuatu yang merubahkan air. Oh, ini nomor lima ini penjelasan yang tadi. Nomor empat ini suci daripada sesuatu yang menedahkan sampai air kepada kulit. salah penjelasan. Jadi, yang belum baca tadi, tiada-ada di atas anggota sesuatu yang merubahkan air. di atas anggota sesuatu yang menedahkan air kepada kulit. Dan di atas anggota sesuatu yang menedahkan air kepada kulit. Sedangkan yang suci daripada sesuatu yang menedahkan sampai air kepada kulit. Banyu kan ada sampai ya. Atau di pokok yang kayak hilang-hilang itu, kandal benar, Banyu kan ada sampai juga. Atau misalnya gantah, atau misalnya pacar, pacar yang tambah itu. Banyu kan ada sampai ke wilayah kulit. Atau kalau acil-acilan yang di pasar itu, sirip iwak itu nah. Sirip iwak, iwak ikan mas. Nah, iwak ikan mas itu gandah, sirip yang itu. Betikap di sini, ada ingat, bau duay, itu nyata, kadah sampai sudah di bawah situ. Tertukup. Nah, jadi dilihat dulu di anggota tubuh kita ini, ada kata yang kira-kira menahan Banyu sampai ke kulit. Nah, itu dua. Yang keenam, mengetahui segala pardunya. Nah, maksud mengetahui di sini, bila batamuan, binandu. Bila disudurkan di hadapan, kita tahu. Tuh aja kita. Bahasa yang mudah aja hafal. Cuma hafal ini kan harus terperinci, kan lah. Bisa kita membedakan, bila ini wajibkah sunat? Sunat. Ini wajibkah? Wajib. Nah, itu. Itu minimal-minimal. Paling kurang mengetahui segala yang pardu. Pardunya ada enam tadi. Yang terakhir, sesuai nomor urut. Lalu pian menganggap sesuai nomor urut, pian itu sunat saja saja, ada apa-apa huruf saja. Nah, misalkan itu, berarti pian gak ada mengerti. Nah, gak ada mengerti kita ini, membuat kudu kita kadasah. Bahasa muha. Ingat mana? Wajibnya. Kada tahu batas wajibnya? Kada sahaja wujudnya. Batas wajibnya kada tahu. Basuh tangan sampai mana? Asal tangan bersih, ya sudah aja. Batas mana aja? Sesuka-suka kita aja. Nah, kada tahu. Cuman paras lakuin di sini bang, ya. Kada sampai ke sini itu berarti. Nah, berarti kada tahu batas wajib. Itu pun kada sahaja wujudnya. Nah, itu pardu naranya. Yang ketujuh, bahwa jangan mengertikatkan salah suatu daripada pardunya itu sunat. Tahua daripada wajib. Itu benarannya pengarasan. Sunat itu saja. Nah, daripada hakannya sunat. Batalya itu belinya pakai yakinan bahwa yang wajib itu sunat. Apabila, I-nya tadi kada hafal yang wajib, itu kada sah wujudnya. Ya, kelak. Nah, ininya hafal aja yang wajib, tuh. Cuma diyakininya salah satu yang wajib itu sunat. Nah, itu kada sahaja wujudnya. Nomor delapan. Air yang suci, mensucikan. Air yang mutlak. Jadi, baudun itu banyunya banyu mutlak. Sudah kita bahas itu lalu malam. Banyunya banyu mutlak. Jelas saja, sudah tuh. Kada usah diperpanjang lagi, nih, tuh. Untuk longornya diperpanjang. Ini kada usah. Air suci, mensucikan. Mutlak banyunya. Nomor sembilan. Misalnya pian bertakun. Banyunya nintu, bolehlah aja banyu kada mutlak. Misalnya pulang bertakun, nih. Banyunya tercampur. Tercampur sedikit, tercampur menyutih, ya. Tercampur, tapi sedikit menyutih. Sedikit di mana tercampurnya? Di imbir. Imbirnya kayak apa ukurannya? Dilihati. Oh, sekaliannya ukurannya kurang dari dua pulah. Kita campur banyu teh. Ya, kalau? Nah. Apakah masih banyu mutlak nintu? Atau kada? Masing-masing berpikir. Sudah belajar, nih, malam-masing. Nah. Udah mau ulahkan soal enam, jawaban namanya masih masing. Nomor sembilan. Masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Masuk waktu bagi orang yang berkekalan hadas. Ini kisahnya orang yang keluar taruh sesuatu di Jakarta kita misalnya. Atau di bagian belakang atau keluar taruh. Maka orang ini syaratnya bila hendak baudun itu harus masuk waktu dulu. Syaratnya. Ada boleh di luar waktu? Hendak sembah yang asar. Masih waktu juhur? Ada boleh? Nah, masuk waktu dulu. Baistinja dulu. Bersih-bersih. Ditapal dulu. Bauduk. Lalu sembah yang. Nah, proses itu berturut-turut. Ada boleh bakaina-kaina bersambung. Nah, sepuluh berturut-turut bagi orang yang berkekalan hadas. Nah, kalau orang normal berturut-turut itu sunat. Misalnya, bersuh muha. Langsung disambung bersuh tangan. Langsung menyapu sebagian kepala. Itu langsung-langsung itu berturut-turut. Bagi orang normal sunat. Tapi bagi orang yang berkekalan hadas. Yang tadi yang kami hadite segala macam tadi. Nah, itu berturut-turut nintu. Ada boleh. Eh, wajib berturut-turut ada sunat. Jelasnya itulah. Nah, sembung pulang. Segala yang membatalkan budu. Nah, cuma sebuting saja tadi. Nah, yang diantara syarat budun itu. Nah, yang sebutingnya kita. Yang jadi perhatian kita. Untuk keluarga kita beritaan. Di sini ada syarat budun itu. Adalah mengetahui segala pardunya. Ternyata kita bisa anak. Bisa bini. Bisa dangsana. Kada tahu di pardu budu. Maka budu-budu. Jari-jari sembiang. Jari-jari. Pertanyaannya sahkah budunya. Kitab Pemadahang ada sah. Nah, itu lho. Jadi belajar itu hukumnya wajib. Tahu. Yang ini wajib, ini wajib, wajib, wajib. Kenapa wajib rukun, Pak? Nah, itu aja yang paling penting benar, Pak. Yang terhadap syarat-syarat sahnya. Tapi mau dibacai penting beratah. Segala yang membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu yaitu empat perkara. Nah, ini wajib hafal nih. Sebab bila tagawi salah satunya, batal. Mungkin tak ada tahu pas tagawi. Perasaan ada batal. Kalau sembahyang lain, ada sembahyangnya. Satu keluar daripada salah sesuatu, dua jalan. Yaitu kubul dan dubur. Sama ada yang keluar itu najis atau tiada. Ataupun benda, atau angin, atau yang lainnya. Kecuali yang lain daripada mani dirinya. Jadi keluar sesuatu dari luang. Luang utuh lungor. Atau luang bagian belakang. Yang keluar itu secara adat. Biasanya secara adat. Keabdanyu kami, tahi, bahkan tut. Nah, itu secara adat. Maka bila tiga yang itu keluar, batal itu. Tapi hukum memadahkan bukan hanya yang tiga. Ada yang lain dari itu. Apa? Apa saja. Apa saja. Walaupun bendanya tadi padat. Walaupun bendanya tadi cair. Atau berbentuk angin misalnya. Biar lain kantut, saya kelimput. Saya ke luar. Harum. Ya kalau, berarti lain kantut. ini kena harum. Tapi tetap batal waduk. Nah, ini penting benar nih. Ada batal, ada bakantut ya. Tapi angin keluar. Ada aja yang mengkantut. Mengkantut itu bau lu kok ya. Ini kadanya. Bau harum benar. Yang tahulah aja. Demi Allah, bau harum ya. Ayu bujur ya. Tapi tetap batal waduk. Nah, ini benar-benar penting tahu. Atau misalnya kadang angin juga. Kadang jua kami. Kadang jua tahi. Kadang jua kantut. Kalikir. Keluar kalikir. Di bagian belakang itu keluar kalikir. Batalkah waduknya? Batal waduk. Mau kalikir naham juga ada lain itu aja. Kalikir. Tapi betal. Nah, maka ini ngarannya apapun yang ke luar. Ya kalau. Kecuali yang kadang batal itu yang ke luar adalah benyumani sendiri. Pasti yang ke luar benyumani orang. Batal udah tuh. Karena benyumani orang. Lain pun seorang. Ada sendiri disini bacaannya. Nah, itu hukum itu. Paham lah ya, Nek? Nah, ada paham. Misal. Bedua nih. Gureng, bimbai. Kawan sama pendukan juga. Yang seikung ini kalau luar mani dibuatnya. Kok butuh yang gureng, Nek? Pas tak bangun, kalau luarnya. Batal lah. Paham lah, Nek? Ini caranya membuat bisa. Kok bisa untik ke apa-apa ya? Coba kan. Jadi yang kadang batal udun itu. Benyumani satu. Dan benyumani seorang. Kalau benyumani kawan. Batal udun. Nah, itu lah. Atau misalnya. Lain batu. Lain benda. Benda hidup. Cacing. Kalau luar cacing. Batal juga udun. Bila cacing aja. Iya, sama aja juga. Kadangnya kadang keluar. Jadi benjingu kacetim. Belum bulik pulang aja. Terjadi keluar aja. Tetap batal. Urusan kadang jadi. Itu urusan cacing. Cepatnya bila. Bila keluar, batal. Walaupun ini bebulik. Nah, kalau nyap harta bulan puasa. Bila nyap keluar, bebulik. Batal wudu, batal puasa. Kalau bulan puasa. Makanya monyaka luar. Belum puasa. Hanak bebulik. Tangkap kepalanya. Ikam cingai jangan bebulik tuh. Tarik langsung. Supaya jangan batal puasanya. Udu tetap sudah batal. Bahmelok lah. Nah, ini hukum. Berikutnya. Yang membatalkan wudu. Sudah jelas ya. Misalnya bang. Ada sesuatu. Parasaku keluar aja. Tapi kan dia yakin bang ya. Batalkah wudu. Nanti mulai pertanyaan ya Allah. Jawabannya nih. Nyanyuk kepala. Kamu mikirkan. Parasaku keluar bang. Tapi rasa kada aja. Batalkah wudu aja. Dimana julon kan. Di burit aja. Unta kuni adalah mencium bau. Ada aja. Nah, batik kantor. Pernah terjadi. Batik itu kantor. Namun yang ada baunya. Batik kantor. Ada usaha rasa. Ada batal. Ada kok kada yakin bang. Ya masalahnya. Kami itu bakal untuk berjamaah. Parasaku. Parasaku bau nintu. Bau kantor kawanku. Lain aku. Nah. Lalu berpikir. Lalu berpikir nih. Batal kada. Batal kada. Batal kada. Ya kalau. Daripada mikir akan nintu. Bakantut bahasa. Yakin betal. Ya kalau. Nah. Berikutnya. Nah. Ulun mulai contoh itu. Supaya memudahkan paham. Ya Allah. Jadi daripada bergayut. Supaya memperdalam pemahaman. Nah itu. Yang kedua. Hilang akal. Dengan sebab tidur. Atau lainnya. Melainkan tidur. Yang tetap kedudukannya. Nah. Hilang akalnya ada tiga jenis. Hilang akal yang berat. Gila. Hilang akal menengah. Pingsan. Atau mabuk. Hilang akal ringan. Guring. Ketiga-tiganya ini. Membetalkan wuduk. Batal wuduk. Lah. Nah. Kecuali. Guringnya tadi. Ada guring barabat. Guringnya berduduk. Dan kadaliar burit. Sekali berduduk. Tetap berduduk. Ini ulum berduduk. Jadi supaya aman. Handak guring. Ada batal wuduk. Duduknya itu bujur-bujur. Duduk. Jangan bergarak-garak burit. Aman kapalah aja bergarak. Ada apa-apa. Nah. Ini nah. Guring aja. Kira-kira kadutah ugah burit. Bangun. Ada batal wuduk. Tapi mon yang kayak ini. Nah jelah. Duduk. Nah. Nah jelah angkat burit. Batal wuduk tuh. Batal wuduk. Karena tak angkat buritnya. Mon berabah pang aja. Jelas aja sudah mau berabah tuh. Jelas sudah. Yang diang permasalahannya. Luang burit ini. Tak tutup. Waktu terduduk tuh tak tutup. Itu yang membuat wuduk tuh kadutah batal. Tak tahanin oleh yang pipi burit. Nah. Misalnya bang. Kita kadem-demang kadut. Teguring juga sudah. Yakin kadutah bergarak. Tak nahap. Tapi orang melihat kita berjalan. Kurang melihat. Dima sikit pangguring. Kurang melihat kita berjalan. Parasal kita. Kita kedua jalan. Maikau sekalunya tuh. Batalkah wuduk. Nah penjawab juga seorang dia ya Allah. Kedulun. Mungkin harus menjelaskan tuh. Nah. Nah. Jadi munahan tak guring. Dima sikit. Nah berduduk. Nahap-nahap duduknya. Supaya wudunya kadutah batal. Yang ketiga. Bertemu kulit laki-laki. Dengan kulit perempuan. Yang laki-laki dan perempuan tersebut. Besar keduanya. Nah. Lagi dihalalkan nikahnya. Dan. Yang tiada berlapik. Nah. Tersentuh. Besar keduanya. Besar keduanya. Keduanya kulit laki-laki. Dengan kulit perempuan. Yang ganal-ganal. Orangnya. Nah imban itu. Lagi dihalalkan nikahnya. Membenang sana. Kan ada bapaknya. Kan ada halal nikah. Ini halal nikah. Besar pupuk bang. Halal nikah ya kalau. Betal kalau besar pupuk. Tapi syaratnya. Tidak ada berlapik. Amun kandal lapiknya. Atau tipis. Kan ada yang mahalat narannya. Nah. Kada batal. Mungkin tipis benar bang ya. Tetap kada batal. Karena ada yang mahalat. Kada kulit bertemu kulit. Kecuali. Kanak-kanak. Nah. Kanak-kanak itu. Misalnya. Ulu nilalakian. Bebinian. Bebinian ini. Kanak-kanaknya. Umurnya. Masih. Wilayah. Belum. Ulun melihat. Yang bini-bini ini. Belum bernapso lagi. Nah itu batasnya. Kalau ulun melihat sudah bernapso. Batal lah udah ulun. Itu juga sebaliknya. Bini-bini ganal. Lawan laki-laki halus. Laki-laki ini halus. Si bini-bini ganal ini melihat laki-laki halus dia. Masih belum bernapso lagi. Berarti belum batal udah. Maka seapa umurnya. Diteliti oleh para bubuhan ahli. Diteliti. Caka ibarat. Kanak-kanak itu tika masih. Belum bernapso lagi. Secara galip lah. Galip. Lalu kita bauduh. Tanya apa yang lawan bini-bini yang tika tadi. Ada batal udah. Kalau satu bang. Belum bernapso lagi. Diteliti ini. Penelitian sewaktu-waktu bisa berubah. Tergantung surpay. Tapi surpay sementara ini belum bernapso lagi. Nah. Kalas dua bang. Belum. Kalas tiga. Sudah bernapso. Nah. Maka. Timbulah sebuah keputusan. Apabila. Laki-laki ganal. Tersentuh bebinian. Yang kalas tiga is di madrasah. Batallah huduhnya. Nah. Batasan hukumnya tuh. Atau bini-bini ganal. Yang sudah bauduh nih nih. Tersentuh. Lawan laki-laki yang kalas tiga tadi. Batallah huduhnya. Jelas ya lah. Tapi ini amun. Balapik. Amun kada balapik ya kalau. Nah. Amun kada balapik. Nomor empat. Tersentuh. Sebutin lagi nah. Tersentuh min Tuhan mah. Batalkah huduh. Kadah kah. Nah. Maka cara membulikan pemahamannya. Kita bolehkah kawin naun min Tuhan. Bila kada boleh. Maka. Kada batal huduh. Nah. Cara memambil keputusan hukum itu nah. Naun min Tuhan bolehkah kada kawin. Oh kada boleh. Berarti kada batal huduh. Nomor empat. Tersentuh. Kubul. Kubul ini. Kemaluan depan. Atau dubur. Manusia. Anak Adam. Tersentuhnya tadi dengan telapak tangan. Atau perut jari. Nah. Tersentuh kubul. Atau dubur. Kalaunya laki-laki. Dakar sebetulnya. Jadi wilayah Dakar itu. Dari pangkal sampai ujung. Kapala. Dakar. Jadi kalau bikin pelir. Tersentuh kada papa. Bigi pelir. Pahapang jangan begini ya eh. Kada papa. Batangnya aja. Nah. Ini kan hilimnya nih. Ini khos apa. Ini dakar. Pangkal narenya. Kalau sini hari-hari yang berbulu tuh nih. Ini bagi pelirnya. Bagi pelirnya kada papa. Kada membetalkan udu. Yang membetalkan udu itu tersentuh. Dari sini nah. Sampai ke sini. Itu pun bilet tersentuh dengan telapak tangan dan perut jari. Apa itu telapak tangan dan telapak tangan? Ibu jari. Ini. Anak ibu jari. Perut ibu jarinya. Jadi mumpian gatal di situ. Manggarunya kayak ini aja. Jangan enggak kayak ini. Handak nahap lagi. Kada batang lagi. Jadi bakami. Supaya jangan batal udu. Mengikutinya tuh kayak ini aja. Tapi batal bakami emang li. Iya kalau. Itu laki-laki. Burungnya. Kalau yang bagian belakang-belakang. Yang mana yang membetalkan? Bagian. Ini luangnya. Sekeliling luang ini dijapai membetalkan. Yang di tengah-tengahnya membetalkan. Kalau yang di. Sekitar. Lain dari sekitar sini. Kada. Lah. Liangnya burit kada juga. Ini luang nah. Luang burit nah. Ada kuliah yang sekeliling disini yang putarannya tuh. Putaran sumurnya tuh. Nah. Membetalkan muda tuh. Kalau disininya gak ada. Ada. Kamu tangannya apa? Beginnya ya. Sekedilingnya aja batal. Nah itu luang burit laki-laki. Perempuan sama. Kalau alat kalamin perempuan. Pas pertemuan dua bibirnya itu yang membetalkan dijapai. Jepang. Hehehe. Pertemuan dua bibir. Nah ini contohkan juga sekakalinah. Hukum. Ini lah kepaksa. Lu belak-belakkan aja. Ngalih bener ya kalau. Di sini. Jepai jangan ada apa-apa sini. Tapi kalau yang ini. Yang luang pertemuan dua bibir ini. Nah di jepai. Di sini batal. Atau yang bakas tatakan sunat di sini. Batal juga. Udah di jepai. Bulunya bang ya. Ada. Nah jelas ya lah. Hehehe. Jadi hati-hati bagaru. Ya Allah. Wiheng pajen nih. Asik banget bagaru. Hati-hati benar. Mengkebiasaan. Sanggup sabu tangan. Belepik. Nah itu pembatal hudu. Tadilah. Tersentuh kubur. Atau dugur. Ampun kita. Pun orang pang. Sama. Pun kawan. Kawan guring. Katik-katik. Selama hanya tersentuh kuku kita. Ada apa-apa. Kalau kuku. Atau bagian sini. Emang ngatikin aja nah. Nah. Tapi kalau nyan ini. Jadi ujar guru bahari lah. Nah ini nah. Betasnya. Bila. Tengok. Ini nah. Ditekan sedikit. Nah yang gak ada kelihatan oleh mata. Itu tersentuh. Yang burung lawan itu. Sentuh membatalkan. Yang masih kelihatan. Gak ada apa-apa. Jadi mau ini burung nah. Kayak ini aja nah. Gak ada batal lagi. Tapi kalau. Nah aja batal lah. Paham gak ya nek? Nah itu. Jadi. Kita bisa anak. Laki-laki halus. Gak ada bisa. Bersubahira. Kita beresihai. Lontangan. Batal hudu kita. Karena terjapai. Luang burit. Bersubah kami. Itu juga. Tajapai. Walaupun lain. Luang burit kita. Batal hudu. Itu kayak pecaranya aja. Handak ada di basuh. Lambat ngali. Bener aja. Handak di jauh tangan. Batal aja. Lawan batis. Nah ini pun lah. Kayak itu. Caranya. Bisa lapian. Mencetuh akan lah. Hehehe. Ini nah. Ini nah. Nah. Lawan ininya nih. Ini ini ini. Nah. Bina menang-nangis. Membeli muar. Tingjak. Sekalian. Lawan batis. Atau tetap lawan tangan bang. Pakai sarung tangan. Nah. Kayak itu ya kalau. Jadi ada caranya. Nah itu contoh-contohnya. Supaya lebih meluaskan pemahaman. Ya kalau. Nah itu maksudnya. Segala yang membatalkan wudu. Gunung langit dulu. Pertama. Keluar. Dari dua lubang. Pengamihan. Pembahiraan. Dua. Yang kedua. Hilang akal. Sebab guringkah misalnya. Nah. Dua. Yang ketiga. Bertemu kulit laki-laki dan kulit perempuan. Tersentuh. Yang keempat. Mencapai. Kemaluan depan atau kemaluan belakang. Peringkiannya yang kayak tadi. Nah ini wajib hafal nih. Kulung beri waktu semenit. Nah pindah hafal dulu. Pindah hafal. Minum kopi. Nah. Supaya jangan ada hafal. Wajib hafal dulu. Diharamkan atas orang yang tiada beruduh itu empat perkara. Ini kada beruduh orangnya. Maka haram melaksanakan empat perkara. Nah. Pertama. Sembah yang. Haram. Menyekat beruduh. Yang kedua. Tawab. Menyekat di sana. Yang ketiga. Menyentuh Quran. Haram juga. Termasuk Quran ini lapiknya. Nah. Atau Quran itu. Walaupun tulisannya aja. Terpisah dari Qurannya. Salam berkah. Masuk juga. Yang keempat. Menanggungnya. Memang. Qurannya kada kita jatai. Dalam tas Qurannya. Lalu kita bawa. Tasnya nintuh. Lah. Tasnya kita bawa. Tapi dalam tas nintuh. Hanya ada Quran semacam. Kada ada yang lain dari Quran nintuh. Termasuk menanggung nantinya. Kacuali darurat. Darurat. Amun darurat itu boleh. Boleh. Amun darurat. Misalnya. Kita membawa Quran. Wadah Quran nintuh. Khusus untuk. Mewadahi Quran. Memang kita kada mencapai Qurannya. Wadahnya aja kita jatai. Utaknya kah. Dalam situ kada lain pada Quran semacam. Khusus Quran aja. Kita bawa nintuh. Nah maka nintuh. Kada boleh juga minta kada bauduh. Mau melihat aja bang ya. Ada apa. Mau melihat aja kan kada menyentuh narannya. Ya kalau. Ini menyentuh Quran. Kada bauduh. Nah maka mau menyentuh Quran. Apabila darurat aja yang boleh. Yang pakai sabut tangan. Kan kita misalnya kada bodoh loh. Nah. Pakai sabut tangan. Anda. Bawa. Ya kalau. Ini pun kalau kada darurat. Kada boleh. Harus bauduh dulu. Yang boleh nintuh bila darurat. Arti darurat nintuh. Andaknya tak ke bawah kan misalnya. Nah. Darurat. Kenapa yang waktu yang Quran dengan sabut tangan itu kada boleh. Karena yang dibawa dibalik sabut tangan itu hanya. Hanya Quran nintuh. Paham lah biar. Kecuali kayak ini lah. Yang boleh nintuh. Dan walaupun kada darurat tetap boleh. Dalam tas. Ada Quran. Tapi lain dari Quran tuh. Ada juga yang lain. Liptop ada. Buku-buku yang lain ada. Kita membawainin tuh. Atau kada apa-apa. Atau sabut tangan tadi. Dalam sabut tangan tuh banyak. Buku ini, buku itu. Quran ada. Kita angkat tuh kada apa-apa. Tapi kalau Quran sabut ting haja. Nah tuh jangan. Tidak boleh. Kecuali darurat. Nah ya kalau. Dan diharamkan atas orang yang junub itu enam perkara. Arti orang yang junub. Balum lagi mandi wajib. Itu junub benerannya. Lah. Balum lagi mandi wajib. Imbah malam tadi bang. Atau siang kah barangai. Baluman diwajib. Sebut junub. Diharamkan atas orang yang junub itu enam perkara. Empat perkara yang tersebut di atas tadi. Jadi sembahyang kada bulih orang junub. Menyentuh Quran kada bulih. Menanggungnya kada bulih. Nah. Tawab kada bulih orang junub. Ditambah yang dua di bawah. Lima. Berhenti di dalam masjid. Jelasailah. Berhenti di dalam masjid. Bahasa istilah Arabnya tuh wukuf. Atau al-muqsu. Berdiam di dalam masjid. Biar satu mat berdiamnya. Yang boleh nintu. Itu pun bila darurat. Melalui lewat jalan. Malewati dalam masjid. Itu boleh. Dengan catatan dua syarat. Darurat. Dan. Ada takutan. Tercicir kah. Caka ibarat orang haid nintu nah. Tuh ibarat orang haid. Kalau laki-laki bang. Kalau ini darurat. Lalu jalan situ aja. Lalu aja ini. Misalnya. Masuk jalan sini nah. Kalau luar jalan lawang sini. Kan berjalan narannya. Boleh. Jadi tuh orang junub. Berjalan aja. Kada berdiam. Mun berdiam. Begini. Berhukuan begini. Dalam masjid. Ini junub nih. Laki-laki. Dan bini-bini. Sama. Nah kalaunya haid. Bini-bini. Begini. Amun lalu aja bang. Murur. Lalu aja. Ada apa-apa. Lalu aja. Tapi dengan catatan. Dua syaratnya tadi. Kalau yang bini-bini. Darurat. Satu. Arti darurat itu kita. Mahantas saja kita. Handah jalan sana. Ngalih. Kurang maspal jalan bang. Ngajak lah. Lalu. Yang kedua. Jangan sampai kita khawatir. Ada takicir kah apakah. Guguran ketikankah. Nah itu. Kalau laki-laki bang. Kan kadang-kadang ada urusan kegugur. Ya kalau yang. Yang darah-darah nih. Kalian haid pengurusannya. Kalau laki-laki tadi. Junub semacam aja. Nah maka berdiamnya. Tadi kada pulih. Dalam masjid. Duduk. Lawas. Walaupunnya berdiri aja berdiamnya tadi. Misal. Rencananya hendak lalu aja dari situ. Nah ke situ. Hendak lalu aja. Sakalnya tersinggah di tihang sini. Walaupun masih berdiri aja kada duduk. Sudah berdosa tuh kada boleh. Walaupun belum berduduk. Lala. Berhenti di dalam masjid. Nah nomor enam. Membaca Quran. Jadi bertambah. Orang yang junub. Kada boleh membaca Quran. Walaupun berhapal. Walaupun membacanya tadi. Gimit. Membaca dalam hati pang aja. Nah samanya kada boleh juga. Baca dalam hati. Tapi kalau mentapa kurakan aja kada apa-apa. Ini sengaja membaca Pak Karina. Membaca yang memang ada bacaannya. Kada boleh. Tapi kalau mentapa kurakan. Memikirkan isi makna itu ada apa-apa itu. Nah cuman ini ada. Kalau membaca dalam hati itu ada khilabiah lah. Karena selama. Membacanya nintuk. Ada kedengaran oleh talinga. Berarti kada kalau dipendakan bacaan. Nah maka ada mendakan memboleh aja. Dan diharamkan atas orang yang haid dan nipas itu. Sepuluh perkara. Banyak tuh. Anam perkara yang tersebut di atas. Yang anam tadi. Sudah di atas dibahas. Membaca Al-Quran. Orang haid. Nipas. Kada boleh. Berhenti dalam masjid. Kada boleh. Duduk. Kada boleh juga. Misalnya ibu-ibu Arisan. Tengok lo. Nah kalau haid. Nipas. Kada usah turun di masjid. Kada usah turun. Mungkin di rumah kada apa-apa. Ya Allah. Ambah hantu pulang. Sembah yang. Tawak. Menyentuh Al-Quran. Menanggungnya. Nah sama. Nah tambah pulang. Kalau perempuan haid dan nipas. Kada boleh. Yang ketujuh. Puasa. Kada boleh. Puasa. Yang kedelapan. Talak. Dan ini bagi laki-laki. Pak Nenilah. Maka laki-laki haram. Hukumnya. Manalak. Bini. Wayah bini. Waktu haid dan nipas. Walaupun jatuh. Nah. Walaupun haram. Tapi jatuh. Walaupun jatuh. Tapi haram gitu. Talaknya wajah. Tapi bini haratan haid. Gugurlah talaknya. Jatuh talak. Tapi gauiannya tadi haram. Nomor sembilan. Berjalan-jalan. Di dalam masjid. Jika ditakuti. Akan menguturinya. Nah. Jadi. Dua perkara. Bini yang haid ini. Pertama. Berjalan-jalannya pun. Kedah boleh. Amun khawatir. Tercecir. Lalu. Tadi kedah bolehnya. Bilanya yakin. Tercecir. Tercecir saja kita. Yang dari haid tadi. Tapi kalau ini lalu hajat. Dan yakin kedah terucir. Nah. Boleh hajat. Karena ada hajat. Tapi berdiamnya yang kedah boleh. Yang ke sepuluh. Bersedap-sedap. Dengan antara pusat dan lutut. Nah. Sepuluh. Perempuan haid. Nipas. Kedah boleh bersedap-sedap. Dengan antara pusat dan lutut. Ini. Nali. Perlu menyambat ya kalau. Sampai jenah. Jadi kalau berhubungan badan. Jelas keda boleh. Haram sudah. Walaupun ini keda berhubungan badan. Pemanasan saja. Tapi yang dipanas-panasi. Yang disetil-setil ini. Di bawah pusat. Di atas lutut. Itu yang disetil. Tata hukumnya haram. Duh di kisah dua laki bini juga kisahnya. Jadi mengandang menyetil-nyetil. Di atas pusatnya yang disetil. Ada apa pak? Atau di bawah lintuhutnya. Setil ya. Ada apa pak? Tapi yang sakilan pada pusat. Walaupun ada berhubungan badan. Disetil. Sedat haram. Nah itu. Ketiklah. Wallahu'alam. Kita bercerati beratas. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil Al-A'lamin. Ar-Rahmanirrahim. Imaliki yawmiddin. Iyaka na'udhu. Iyaka na'udhu. Iyaka na'udhu. Iyidina sarafah. Al-Muslima sarafah. Al-Ladzina n'amd alayhim. Wairul mungubi alayhim. Walaubah al-Nin. Iyaka na'udhu. Iyaka na'udhu. selamat menikmati selamat menikmati bismillahirrahmanirrahim 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 bismillahirrahmanirrahim